Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Uliya dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Intro Ratusan sopir angkot di balik papan berdemonstrasi menuntut aktivitas bus kota dihentikan. Intro Petugas gabungan di Samarinda bersikap tegas, kendaraan yang diparkir di tempat terlarang digembok dan pemiliknya ditilang. Intro Warga Muso Salim rela antre demi mendapatkan bubur asyura dari langgar Al-Falah. Sopir angkot sebalik papan Rabu Siang berdemonstrasi di depan kantor wali kota dan gedung DPRD. Ini sebagai protes atas kebijakan penggunaan bus kota untuk angkutan umum. Pedemo menilai kebijakan tersebut merugikan. Sejak bus tersebut dioperasikan, para sopir mengaku pendapatannya menurun. Bahkan mereka pun tidak mampu menafkahi keluarga. Untuk itulah mereka mendesak agar bus kota tidak lagi dioperasikan. Sopir angkot cuma satu. Yaitu menolak kehadiran dan operasional daripada Bistran City Balai Papan. Sopir angkot di Balai Papan. Baya-baya teman-teman. Apa yang dirasakan teman-teman sopir angkot? Hancur. Dalam segi pencarian, kami sudah tidak bisa menghidupi anak istri pak. Satora penghasilan saja 100, bolung bensinnya, bolung satoranya. Jadi anak istri kami makan batu. Sementara pemerintah enak saja. Dudu-dudu di meja gajian. Kita ini apa? Kalau tidak mencari, tidak akan dapat. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol, Risha Pudin Nursin, menyatakan bus kota ini untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk akibat pemindahan ibu kota negara. Mereka harus menyiapkan sejak dini, agar warga tidak kesulitan mendapatkan angkutan. Terima kasih telah memilih layanan teman-teman. Pembahasan kian-teman. Pertama di Kalimantan Timur, dan di Provinsi, dan di seluruh kota, dan di segeras, kami beri cari suatu menakjadikan ayat-ayat dan bersaham, dan bersama BPS yang dalam hal ini kami siapkan untuk 17 bus dengan 2 perigot untuk dalam minggu ini. Kami akan memasangkan bui komba terkait dengan warga transformasi dan warga masalah busa diri. Warga pun menyambut kehadiran bus kota tersebut karena dinilai meringankan bebannya, terutama untuk memudahkan anaknya berangkat dan pulang dari sekolah. Kami akan memudahkan anaknya berangkat. Di tahap awal, angkutan masal ini bisa dinikmati warga secara gratis dan berlaku sejak Juli hingga Desember 2024. Untuk saat ini, pemerintah menyiapkan 17 bus dan 2 bus cadangan. Koridor yang dilalui yakni pelabuhan Semayang, Bandara, dan Batu Ampar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Perwakilan sopir angkut di Balikpapan mendapat penjelasan terkait alasan penggunaan bus kota. Dinas Perhubungan memastikan bus tersebut tidak akan mengambil penumpang di sepanjang jalan yang dilalui. Mereka hanya mengambil penumpang di koridor yang telah ditentukan. itu dicoba. Makanya kenapa dia putar-putar berdiri dosokkan? Itu dia menghitung sebenarnya. Meski begitu, operasional bus untuk sementara waktu dihentikan. Namun, di bulan Agustus 2024 akan kembali dioperasikan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang seiring pemindahan ibu kota negara di sepaku penajam Pasir Utara. Kepala Dinas Perhubungan Adwar Skenda Putra juga meminta angkutan kota memenuhi kewajibannya mulai dari izin trayek dan kelengkapan lainnya. Dari Batu Ampar ke Indra Gila sampai ke Kilo. Itu sudah banyak permintaan masyarakat untuk angkot, Pak. Untuk sementara, uji coba, operasional uji coba bus sahum ini dihentikan dulu sampai tanggal 30 Juli. Kemudian, akan dilakukan pembahasan tindak lanjut tentang operasional uji coba dengan para perwakilan angkot dan SPTI dan pelaku transportasi angkot, Pak. Kemudian, yang kedua, kita minta bahwa ketika 17 Agustus nanti bis sahum ini tetap melakukan operasional karena ada tamu kita yang banyak pasti membutuhkan angkutan umum pada koridor-koridor yang utama. Yang ketiga, kita menghimbau juga kepada pengusaha dan supir angkot itu yang operasional adalah angkutan kota yang memiliki izin trayek. Akankah angkutan kota memilih mengalah dan membiarkan bus kota beroperasi atau tetap melarangnya? Amir Hamzah dan Riyadi Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tiga tersangka kasus peredaran narkoba yakni ZN, WH dan ME digiring petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kaltim Rabu Siang. Ketiganya dibawa menuju lokasi pemusnahan barang bukti berupa 181,3 gram ganja kering. Prosesnya dilakukan dengan cara dibakar. Kabit Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kaltim Kombespol Tejo Yuantoro menyatakan ketiga tersangka ditangkap saat bertransaksi. Lokasinya di DI Panjaitan Sungai Pinang. Kepada petugas, para tersangka mengaku ganja ini dipesan dari Medan, Sumatera Utara. pengirimannya ke Samarinda melalui perusahaan jasa pengiriman barang. Penyelidikan di tempat yang sudah ditujui yaitu di Jandi Ipajatan depan perumahan Citralen. Kelurahan Mugirojo kecamatan Sungai Pinang Samarinda. Itu melakukan transaksi jual beli narkotika jendikan jahat tersebut. artinya dia ditangkap di jalan pas dia mau tukar-tukarannya ya? Iya, transaksi. Transaksi, oke. Alamat pengiriman ganja dari mana, Pak? Tanaman ganja ini, Pak? Alamat pengiriman ganja dari mana, Pak? Dari Medan. Dari Medan. Dari Medan. Dari Medan ke Samarinda. Dari Medan ke Samarinda. Untuk pelaku sendiri berapa orang, Pak, yang ganja ini, Pak? Tiga orang. Petugas juga menyita satu minibus yang dikendarai dua tersangka. Dari barang bukti yang didapat ini, para tersangka terancam hukuman 20 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah mobil yang diparkir di tempat terlarang ini diberi stiker peringatan oleh petugas dari Dinas Perhubungan Samarinda, Rabu Siang. Bahkan beberapa diantaranya digembok pelknya hingga kendaraan tersebut tak bisa dikendarai. Pihak Dinas Perhubungan menyatakan tindakan yang dilakukannya ini berlaku terhadap kendaraan yang diparkir di tempat terlarang. Salah satunya yakni kawasan Jalan Insinyur Juanda Samarinda Ulu. Menggemokan itu tujuannya agar pemilik bisa bertemu langsung dengan petugas untuk menjelaskan alasannya memarkirkan di tempat terlarang tersebut. Jadi memang dari kami dari Dinas Perhubungan selalu mengadakan kegiatan patroli bersama tim pendirektor. Pengembukan ini biasanya kalau memang kondisinya kita ingin ketemu dengan pihak pengendara. Jadi pemilik kendaraan biasanya tidak ada di tempat sehingga kita lakukan pengembukan apabila memang ini perlu diperlukan mereka untuk bertemu seperti itu. Polisi lalu lintas yang ikut turun ke jalan juga bersikap tegas. Pelanggar dijatuhi sanksi berupa tilang. Petugas menyebut tindakannya ini selaras dengan pelaksanaan operasi Patu Mahakam 2024. Untuk tindakan di lapangan selama operasi Patu kita lebih mengajut terhadap prioritas pelanggaran di mana salah satunya termasuk Rambu Pak. Jadi kita bekerja sama bersama instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk penertiban jalan di wilayah Kota Samarinda salah satunya jalan Anggi tadi Pak termasuk kawasan tertib lalu lintas di jalan Jwanda ini depan imigrasi nah apabila petugas disub sudah melakukan penindakan seperti pencopotan petil pengembosan dan pengembokan ternyata kesadaran masyarakat masih kurang kami sebagai petugas polri berhak melakukan penindakan berupa tilang Pak. Agar terhindar dari sanksi pemilik kendaraan diimbau tidak parkir di tempat terlarang peringatan tersebut diberikan karena petugas akan meningkatkan operasi di kawasan tertib lalu lintas Iswanto melaporkan dari Samarinda Sungai kecil yang baru ini dibuat untuk mengurangi ancaman banjir di wilayah Sungai Siring Samarinda Utara sejatinya kawasan ini sudah memilikinya namun sejak pembangunan bandara sungai kecil tersebut menghilang itu menyebabkan banjir di wilayah tersebut Kepala Pelaksana BPBD menyatakan pengerjaan ini diawali investigasi pasca banjir di Sungai Lantung awal Juli 2024 dari sini diketahui penyebab banjir adalah hilangnya aliran air BPBD selanjutnya mengajak Balai Wilayah Sungai Wilayah 4 membuatkan aliran agar ancaman banjir tidak semakin parah ini sebetulnya kita dari hasil investigasi yang pada tanggal 7 Juli itu banjir di wilayah Sungai Lantung di RT 5 nah setelah dilakukan penelusuran memang ternyata ada sekitar 500 meter sungai di samping bandara ini memang tertutup atau tidak ada sungai sama sekali sehingga alirannya itu lari ke pemukiman kelahan pertanian gitu nah kemudian ternyata sudah dalam perancanaan BWS Wilayah 4 nah mulai 4 hari yang lalu ditindaklanjuti penanganan dari bawah yang kurang lebih nanti kalau sudah sampai titik akhirnya itu 4 kilometer lenyapnya aliran air di kawasan tersebut juga diakui warga sebelum bandara dibangun kawasan ini terdapat sungai Loliang yang menembus ke sungai Karangmumos alirannya tidak lagi normal setelah tertutup timbunan material bandara samping bandara ini dulunya anu tertutup oleh bandara ini proyek bandara oke artinya ada sungai sebelumnya atau gimana ada ada namanya sungai Loliang dan tembus dia dengan muaranya sungai Karangmumos oke nah itu jadi satu nanti tembusnya ke muaranya sungai Pampang jatuh jumbatan jadi setelah bandaranya dibangun sungai yang ada itu ditutup artinya tidak ada untuk aliran sungai lagi dong tidak ada bandarnya tidak membuatkan aliran itu jadi dampaknya dari itu pak ya akhirnya tenggelam lah anu sawah-sawahnya orang tanamannya orang yang sudah pohon salah yang ratusan pohon segala macam hancur pak sungai kecil yang dikerjakan oleh balai wilayah sungai ini panjangnya 4 km diharapkan banjir tidak lagi menghantui warga di kawasan tersebut Iswanto melaporkan dari Samarinda Tidak Tidak